Hai guys balik lagi sama gua di channel Randy Zain pada video kali ini gua mau ngabulin request dari temen-temen karena pada video sebelumnya banyak nih yang komen Bang coba dong iPhone X coba dong iPhone X gimana performanya di tahun 2021 ini apakah masih worth it atau enggak Nah jadi pada video kali ini akhirnya gua bisa mengabulkan semua permintaan kalian nih yang pengen gua bahas mengenai iPhone X ini iPhone X ini adalah iPhone X dengan memori sebesar kapasitasnya 256 GB terus pasti ada yang nanya Bang kalau yang 64 GB worth it gak sih jawabannya worth it mau kalian memorinya 256 64 GB itu sama aja yang beda hanya kapasitasnya aja ya Jadi kalau kalian mau nyimpen foto video data data file itu 256 lebih lebar dan kalau kalian mau nyimpen game juga bisa lebih banyak tapi untuk dari segi performa sama aja keduanya enggak ngaruh ke frame rate atau enggak nggak ngaruh untuk dipakai performa game kenceng atau enggak nggak ngaruh mau memori 64 atau 256 toh jelas sama-sama chipsetnya itu A11 Bionic ya Bro dengan RAM sebesar 3 GB jadi performanya bisa sangat-sangat membantu kalian Oke jadi sebelumnya buat kalian yang nyari iPhone X kalian bisa langsung follow Instagramnya di ZR gadget atau Renizen dan ini adalah iPhone X-nya iPhone X ini kalau misalkan kita lihat ya siap karena nih kan rilisnya udah sekitar tiga atau empat tahun lalu kalau nggak salah ya gue lupa juga dan HP ini untuk di tahun 2021 kalau kita lihat dari desainnya tentu masih sangat worth it dan capable buat dipakai hari-hari serta untuk pengguna yang heavy ya kalau kalian mau main game gitu masih oke untuk casual user juga oke banget kalian bisa lihat untuk dari desain dari desain ini ini angkatannya bareng dengan iPhone 8 plus sama beda berapa bulan ya kalau nggak salah tapi di iPhone X ini ini jelas lebih apa ya lebih kalau dibandingkan dengan tahun 2021 sekarang ini masih lebih oke lah karena desainnya ini dia udah nggak ada tombol home lagi jadi kalian tinggal swipe-swipe gini aja kalau misalkan mau multitasking terusnya layarnya juga udah full kayak gini ya kalian bisa lihat nih layarnya udah full layarnya udah nggak ada jidat lagi nggak ada dagu jadi full dan untuk iPhone X ini dia tuh udah ada trutonnya juga dan layarnya ini udah apa ya LED jadi OLED bukan IPS lagi kalau iPhone 8 plus iPhone XR iPhone 11 tuh masih IPS tapi di iPhone X ini bagusnya dia udah menggunakan layar AMOLED OLED ya dan kameranya juga dua ada fitur bokeh dan enggak untuk dari kualitas kamera juga bagus banget bro ini bro nih gue tes ya tuh untuk dari kualitas kamera dia bagus banget tajem ya terus ya gue tes lagi nih bro masih sangat oke bentar nah untuk dari kualitas kamera juga mantap-mantap banget nih bro nah untuk kamera depan juga oke banget kan nih kalau misalnya halo 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 nah ya kan jadi untuk dari desain oke di tahun 2021 untuk dari chipset juga nggak terlalu ketinggalan jauh karena ini masih di A11 Bionic ya masih aman banget jadi kalian kalau mau main game juga masih sangat cocok nah terus kalau misalkan mau main game gue menyarankan untuk chipset A11 Bionic ini ini kayak iPhone 8 plus iPhone X iPhone XR kalian menggunakan tools tambahan kayak gini ini namanya black shark fun cooler tapi ini yang versi yang lebih murahnya karena deh cuma warna putih dan nggak ada lampu RGB nya tapi dia tetap bisa mendinginkan handphone kalian sehingga suhu HP kalian jauh lebih stabil nah untuk sekarang suhunya di 36,5 nanti kita akan tes main game main PUBG suhunya di berapa derajat celcius oke jadi ini kita masuk dulu aja ke aplikasinya bro nah oke jadi kita masuk aplikasinya tunggu aja oke 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 selamat menikmati 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 search for vehicles selamat menikmati 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 fun cooler dari black shark sekarang kita coba tes suhunya suhunya ini ada di berapa derajat ya kan sekarang 36,9 kita cari suhu tertingginya suhu tertingginya suhu tertingginya di 37,3 nih bro tapi ini masih aman banget masih stabil gak sampai ke 40 derajat suhunya masih dingin jadi aman ya nah ini dia kalau misalkan kalian pengen main di iphone 8 plus iphone X atau XR kalian tuh wajib menggunakan fun cooler black shark ini supaya handphone kalian tuh gak ada frame drop lagi bro kalau misalkan kayak gini nah oke jadi sampai segini dulu aja videonya buat kalian yang belum subscribe di subscribe dulu dan di like serta di share dan jangan lupa kalian kalau mau beli handphone bisa langsung hubungi link yang ada di deskripsi yaitu instagram jater gadget oke sampai ketemu di video berikutnya sampai ketemu di video berikutnya see you bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax